Nikita Mirzani temani Antonio Dedola Sunat, tegang banget bang Kekasih Nikita Mirzani, Antonio Dedola baru saja menjalani sunat Setelah resmi memeluk agama Islam, belum lama ini Dalam proses sunatan itu, ia ditemani langsung oleh Nikita Mirzani Momen sunat Antonio Dedola dibagikan Nikita Mirzani melalui Youtube pribadinya Wanita 36 tahun itu mengabarkan bahwa pacarnya sunat di kawasan Bintaro Nikita Mirzani mengungkapkan keinginan untuk sunat merupakan inisiatif Antonio Dedola sendiri Ia mengaku tidak memaksa kekasihnya itu Ibu tiga anak itu mengikuti proses sunat Antonio Dedola Ia menyarati ekspresi kekasihnya yang tampaklah tegang Kelihatan tegang banget ya, relax bang, kata Nikita Mirzani Nikita Mirzani menjelaskan proses sunat dilakukan selama sekitar satu jam di ruang operasi Namun prosesnya tidak mudah karena ada beberapa kendala Saat menjalani prosedur operasi, Antonio Dedola dikabarkan sempat mengalami gangguan pernafasan Nikita Mirzani mengabarkan kekasihnya itu sampai harus pakai alat bantu pernafasan Alhamdulillah, Tony sudah pulih tapi dia dipakai alat bantu pernafasan yang diselang Jadi dia kalau ngomong agak sakit, terang Nikita Mirzani Sebagai informasi, Antonio Dedola atau Akrabdi Sapatoni dikabarkan ingin menikahi Nikita Mirzani Kabar selanjutnya ia sudah mu'alaf dan menjalankan sunat Namun Nikita Mirzani menyebut keinginan untuk sunat maupun masuk Islam datang dari inisiatif Antonio Dedola sendiri Dengan kata lain, tidak ada paksaan maupun bukan demi ingin menikahi Nikita Mirzani Dia kayaknya sudah mantap mau masuk agama Islam itu karena sekelilingnya di Jerman itu Kebanyakan orang Islam, tegas Nikita Mirzani Kebanyakan orang Islam, tegas Nikita Mirzani Viral penampilan Nikita Mirzani saat ikuti ajang pencarian jodoh Nikita Mirzani rupanya belum juga lelah mencari masalah maupun sensasi terhadap seseorang Terlebih dirinya baru saja bebas dari penjara Alih-alih dibuat kapok dan belajar dari pengalaman Nikita Mirzani lagi dan lagi kembali menyerang salah satu seleb Indonesia Seperti diketahui bukan nyai namanya setapaannya Jika tidak mencari masalah dengan speret selebrik di tanah air Terbaru yaitu Bunda Korla Baru tiba kedatangannya di Indonesia Nikita Mirzani lompat langsung menyerang sahabat dari Ruben Onsu Dan Olga Syaputra tersebut Tak tanggung-tanggung bahkan wanita berusia 36 tahun tersebut belak-belakan Menguat keburukan dari sosok wanita Yang kerap disapa Bunda Korla itu Mulai ditudih melakukan open BO hingga mengonsumsi barang terlarang narkotika Namun sayangnya berbagai serangan-serangan yang tak henti dilakukan di Kitita Mirzani tersebut Justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri Di tengah-tengah perseteruan dan kejauhan yang datang dari tiap Nikita Mirzani Dirinya sempat mengaku bahwa dia jauh lebih cantik dari wanita Yang kini menetap di Jerman yakni Bunda Korla Contak saja melihat pengakuan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani Lantas membuat sejumlah publik kembali mengungkit penampilannya zaman dulu Sebelum dirinya melakukan operasi plastik berulang kali Seperti salah satunya penampilan Nikita Mirzani yang viral dan meredap di media sosial Saat menemui di program acara melosisi di Jerman Jodo Sejak digital jengger waktu susah Ada yang masih ingat tidak tayang ini tulis keperangan caption dalam video yang diunggah Pada video tersebut memperlihatkan sosok Nikita Mirzani yang tengah menjadi peserta Dari ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV SWAPTA Di situ Nikis apaknya terlihat sedang menolak mentah-mentah pria yang ada di hadapannya tersebut Jujur gue gak suka nanti gue foto terus kenapa naf hitam kata Nikita Mirzani Alih-alih menolak secara baik-baik Nikis pun dengan tegas tidak berminat Dengan pria tersebut dengan membeberkan alasannya Tak terima mendapatkan penolakan tersebut Sang peserta pria pun akhirnya membalas Nikita Mirzani Dengan cara mengeceknya dan menyindir dirinya yang sudah hitam Bentar, kalau kena panas hitam ya Kamu bukannya memang sudah hitam Sindir si peserta pria terhadap ibu kandung lombi tersebut Alhasil pria tersebut tidak memilih Nikita dan sebaliknya Niki Juga tidak pulang membawa pasangan dari hasil ayang pencarian bakat tersebut Tontak saja unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar warga net di media sosial Tak sedikit mereka menyindir ucapan Nikita Mirzani yang mengaku jika dirinya lebih cantik dari Bunda Korla Selebih dirinya kini sudah melakukan berbagai objek klasik untuk membuat wajah dan tubuhnya semakin terlihat kalipurna Tak seperti dulu lagi Agak mirip Elis Sugiki ya tulis keterangan dalam video tersebut Elis Sugiki cantik natural say gak boleh begitu kata warga net Ia dulu suka nonton dia nyari jodoh yang kaya dan cakep terus beberapa bulan atau tahun Kemudian ada tragedi sama si gigi di potong Kata lainnya Ia awal mula tau dia tuh pak take me out dulu banget Nyariknya juga yang kaya selangit sama keluarga net di tiktok Dia gak ingat ya waktu dulu kayak gimana dia usaha pengguna media sosial Wow ini toh yang cantik natural seru lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!